Pembesar anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Husin, mensosialisasikan Peraturan Daerah atau PERDA No. 5 Tahun 2021 tentang keteteraman dan perlindungan umum di Kabupaten Cirebon. PERDA tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat. PERDA No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dipilih Husin, anggota DPD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 12 Kota Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu saat sosialisasikan PERDA di Kabupaten Cirebon. Husin mengatakan PERDA Perlindungan Masyarakat dibuat oleh DPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat dan harus disosialisasikan agar masyarakat paham dan mengerti manfaat dari PERDA tersebut. Husin juga menampakkan kegiatan sosialisasi PERDA ini sangat diperlukan karena masyarakat Jawa Barat harus memahami PERDA-PERDA apa saja yang sudah dihasilkan anggota Dewan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga produk-produk hukum bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita mengambil judul PERDA Linmas, Perlindungan Masyarakat. PERDA ini PERDA yang dibuat oleh pemerintah Provinsi dan DPRD dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat terutama tentang perlindungan masyarakat kita yang ada di Jawa Barat. PERDA-PERDA ini perlu dan sangat penting terus digemakan, disuarakan, disosialisasikan kepada masyarakat karena bagaimanapun masyarakat harus tahu apa yang sudah dihasilkan oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa. Pumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.